Siapa yang tidak kenal dengan Raja Dangdut Roma Irama? Popularitasnya yang terbangun sejak dekade 70-an terus bertahan hingga kini. Bahkan karya-karya lagu dangdut ciptaannya disukai oleh lintas generasi. Tidak terhitung lagu-lagu yang sudah di-cover oleh youtuber-youtuber dan konten kreator remaja lainnya. Harus diakui daya tarik Roma Irama memang tidak hanya di dunia belantika musik tanah air. Dalam dunia perfilman juga tak kalah menggoda. Maklum, karirnya sebagai musisi dan pencipta lagu berjalan seiring dengan karirnya sebagai aktor film. Sudah puluhan film dia bintangi dan semuanya bisa dibilang sukses di pasaran. Ya memang, ada segelintir oklum wartawan yang kerjanya cuma membuat gosip dan fitnah. Tetapi yang perlu kita sadari adalah tidak semua orang menyukai perjuangan soneta dan banyak orang yang ingin menjatuhkan soneta dengan berbagai macam cara. Bahkan di usianya yang sudah 75 tahun, Bang Haji dikabarkan tengah mempersiapkan untuk menggarap film Sajadah Ka'bah II. Namun yang mungkin tak banyak Anda tahu, Roma Irama pernah ditawari untuk ikut main dalam film Wali Songo atau Sembilan Wali yang sangat populer di masyarakat Indonesia. Tak percaya? Dikutip dari majalah film edisi 3 sampai 16 September tahun 1988, di halaman 19 terungkap jika Raja Randut ini pernah ditawari untuk bergabung dalam film Sembilan Wali. Namun, Bang Haji menolaknya. Padahal, honor yang ditawarkan tidak tanggung-tanggung. Hanya untuk satu sing saja, Bang Haji disediakan bayaran 75 juta rupiah. Iya, hanya untuk satu sing saja lho. Suami dari Richa Rahim ini cuma diminta untuk membaca ayat suci Al-Quran dalam film Sembilan Wali. Namun Bang Haji tidak pernah tergiur dengan tawaran tersebut. Alhasil, Bang Haji tidak pernah terlibat dalam film Sembilan Wali yang salah satunya dibintangi oleh Dedi Miswar tersebut. Salah satu alasan yang disampaikan Bang Haji adalah karena dirinya dalam bermain film tidak mengabdi pada penonton dan penggemar. Bagi Roma Irama, dirinya main film hanya mengikuti sesuai arahan produser yang sudah survei terhadap kondisi pasar. Terima kasih telah menonton!